Hi everyone, here's me again Anis Welcome back to my channel, kali ini kita sampai pada kesimpulan aku suka atau enggak sukanya sama produk 2 ini dari Wardah pertama aku mau kasih kesimpulan aku terhadap produknya Wardah Skin Innovation yang UV Shield Aqua Fresh Essence SPF 50++++ ini yang warna biru untuk yang orange ini aku udah pernah jelasin bedanya apa kamu bisa tonton dulu di video aku sebelumnya nanti aku kasih link di description box jangan lupa untuk cek karena itu aku jelasin detail banget perbedaannya apa dan bagusnya keduanya itu apa nah sekarang kesimpulannya aku akan repurchase atau enggak jawabannya kayaknya enggak karena memang produk 2 ini menurutku fail saat dipakainya setelahnya itu bener-bener greasy banget aku kurang nyaman saat setelah aku pakai sunscreen ini karena berasa banget ya kulit aku tuh berminyaknya yang meleleh banget minyakan banget gitu udah gitu ditambah lagi aku adalah orang yang kulitnya memang dasarnya berminyak jadi semakin tidak nyaman sekali pas aku pakai kayak gitu menurut aku walaupun dia klaimnya lightweight dan sangat ringan gitu aku enggak gitu ngerasain yang seringan itu gitu loh walaupun walaupun base-nya katanya formulanya itu aku wak enggak gitu nyerep dengan apa ya dengan sesuai dengan ekspektasi aku kayak gitu jadinya lumayan berasa aku pakai sunscreen terus juga kalau dipegang dan perasaannya tuh kalau pakai ini tuh aku pengen cepet-cepet cuci muka aja gitu bawaannya terus yang aku belum bilang waktu aku try on pakai ini SPF 50 suara motor aku try on si warna SPF 50 yang ini nah ini aku pernah pakai saat aku olahraga main sepeda gitu aku pengen tahu dia memang tahan air atau enggak sih waterproof atau enggak memang dia waterproof teman-teman aku selama main sepeda kelar main sepeda itu kulit aku tuh ngerasa masih pakai sunscreen masih tercover gitu ya sama si sunscreennya Wardah ini tapi setelah aku selesai main sepeda dan aku lepas ini ternyata menimbulkan kayak jerawat kecil kecil banget gitu kecil banget di daerah sini di daerah sini gitu sama daerah sini makanya kalau aku sih kalau aku tanda-tanda misalkan aku enggak cocok sama satu produk itu biasanya dia akan timbul di bagian pipi aku gitu karena bagian pipi aku tuh enggak jarang sekali untuk jerawatan jadi kalau misalkan memang aku lagi pakai produk baru terus di pipi aku kelihatan ada jerawat berarti itu enggak cocok sama aku kayak gitu jadi tuh ini tipe sunscreen yang akan aku pakai kalau misalkan aku benar-benar kayak berenang atau aku kayak benar-benar kejemur banget gitu di luar ruangan tuh aku akan pakai ini karena memang dia kuat gitu menahan nge-cover banget gitu benar-benar tahan air gitu tahan air dan kita udah ngerasa aman gitu karena kulit kita udah terlindungi gitu dari SPF cuma kalau misalkan pemakaian setiap hari aku enggak enggak suka karena lumayan berat di kulit aku apalagi yang ini yang orange ini jadi ya kayak gitu ini benar-benar aku pakai akan aku simpen di box terus juga ini kan expirednya masih lama ya tahun 2023 jadi kalau misalkan memang aku kayak ke pantai atau aku benar-benar berenang di pantai atau aku lagi berenang gitu ya yang butuh SPF aku pakai ini gitu aku akan pakai dia jadi enggak dibuang kok enggak dibuang aku akan simpen aja kalau misalkan aku kemana-mana aku akan pakai ini kalau aku pergi ke luar ruangan yang panas banget untuk ini untuk yang warna biru si sunscreen ini aku enggak tahu ya ini juga menurutku formulanya sama aja kayak si orange gitu enggak enggak gitu aqua banget karena ini judulnya UV shield aqua fresh essence gitu aku pikir itu bakalan nyerep banget nyerepnya tuh kayak biore gitu tanpa meninggalkan residu gitu tapi kalau ini enggak sih teman-teman ini masih berasa kita pakai sunscreen terus juga sama ini di aku personally dia menimbulkan jerawat kecil-kecil banget jadi jerawat kecil-kecil itu memang enggak besar ya teman-teman enggak kayak aku langsung breakout gede-gedean gitu enggak cuma memang kecil-kecil banget kayak tahu kan white hat yang keluar-keluar gitu ya itu yang aku rasain setelah pakai sunscreen ini terus banyak yang nanya teman-teman youtube itu kak aku kenapa ini enggak dicobain ke muka waktu aku review sebelumnya itu jadi memang aku pengen tahu dulu ini sensasinya apa setelah pakai ini makanya aku enggak pakai ini dan aku pakai ininya di tangan di tangan juga aku sebenarnya udah tahu feels-nya kayak gimana karena kan ini kan kulit ya gitu tapi untuk kali ini spesial di video kali ini aku pengen cobain ini di depan teman-teman semua biar kamu tahu kayak gimana gitu ya di kulit aku si wardah yang warna biru ini jadi ke minusnya lagi ya teman-teman kekurangannya lagi teman-teman jadi tube-nya itu selalu berlebihan gini selalu keluar-keluar gini aku enggak suka kalau sunscreen yang kotor begini nih kayak keluar-keluaran gitu kayak sayang banget menurutku kayak gitu jadi walaupun aku enggak pencet kayak begini dia udah dia udah begini sendiri tuh kotor sendiri keluar-keluaran gitu jadi aku kurang suka sama package yang kayak gini kocok dulu ya sebelum dipakai jangan lupa nah ini teksturnya teman-teman dia agak kehijauan kalau kamu perhatikan kehijauan terus dia ada fragrance-nya bener-bener wangi terus ini enggak pakai alkohol sih baiknya adalah mereka berdua sunscreennya Wardah itu enggak pakai alkohol terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati